Terima kasih telah klik video ini, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar gue bisa upload terus untuk channel ini. Jadilah bagian dari seribu subscriber pertama di channel ini. Mari kita bangun bersama channel ini. Thank you. Halo semua, kembali lagi sama gue, Rian Matresiwi. Kali ini di channel baru gue, namanya Rian Matresiwi VG ya. VG itu apa? Itu vlog gaming. Jadi gue memang bikin channel baru khusus buat gaming. Karena gue pikir kayaknya memang bagusnya di Pisa ya. Kalau kalian lihat channel gue itu, Rian Matresiwi kan kayaknya nggak jelas gitu kan. Kadang upload game, kadang upload vlog, kadang upload tips gitu kan. Tadinya memang gue pengen channel gue itu ter-style gitu. Maksudnya, ya semuanya gue lakuin di situ. Tapi ternyata algoritma YouTube nggak begitu ya. Jadi, gue itu jadinya mungkin sama YouTube nggak dicap. Mungkin nih nggak jelas nih, nggak konsisten. Jadi, video gue itu kayak nggak dipromote gitu sama itu. Nah, tapi kalau gue lihat analitiknya di video gue sebelumnya, yaitu yang kategorinya blog and spot, eh sorry, people and blogs, itu lumayan rame gitu. Memang mungkin dari awalnya gue bentuk channel itu kan gue upload video vlog gitu kan. Yang dimana kategorinya people and blogs. Nah, itu analitiknya lumayan rame dan bisa sampai ribuan yang nonton. Jadi, gue pikir yaudahlah channel itu buat vlog, khusus vlog. Jadi, gue bikin channel lagi. Makanya di channel Dener Matraswi itu kalian tidak akan menemukan lagi video-video game. Bahkan video-video yang gue udah upload itu gue jadi private-in. Nggak gue delete, gue private. Jadi, kalian nggak akan bisa lihat video-video lama gue yang di situ ya. Yang tentang game. Itu gue udah private-in semua. Jadi, kali ini mudah-mudahan lebih terkonsep. Jadi, gue punya dua channel. Yang ini channelnya buat game. Yang Dener Matraswi khusus buat vlog. Dan mudah-mudahan bisa jalan dua-duanya ya. Seminggu upload sekali ya. Sekali di channel ini. Sekali di channel vlog gitu kan. Channel vlog mungkin ya tunggu aja lah nanti ya projectnya apa. Tapi udah ada yang kepikiran sih. Belum ada gear-nya. Khususnya gimbal. Itu yang penting banget ya. Gimbal dan microphone. External microphone. Jadi, mudah-mudahan. Ya, doain aja dari Ceki. Bisa beli itu. Jadi, gue bisa upload lagi. Oke. Nah, karena gue belum ada gimbal. Jadi, gue putuskan ya gue rekaman untuk game lagi. Dan ini bener-bener video perdana gue untuk channel ini. Mudah-mudahan kalian suka. Ini sekarang gue mainin game namanya Exodia Heroes gitu. Gue lupa lagi dong namanya apa. Exos Heroes. Dari mana Exodia? Exos Heroes. Ya, namanya Exos Heroes. Dengar-dengar game ini tuh sebenarnya merujuk kepada game Exos Saga. Yang di tahun 2015 kalau nggak salah. Tapi ini di rework lagi untuk animasinya dan karakternya gue nggak tau ya. Gue nggak tau Exos Saga soalnya. Cuman story-nya katanya persis gitu. Cuman gue liat sih di awal tadi story-nya bagus ya. Gue liatin walaupun bahasanya bahasa Korea. Tapi ya, gue liat grafisnya aja sih dan grafiknya aja sih dan kalau bahasa Korea ngerti dikit-dikit lah ya. Oke, jadi gue udah skip intronya terus gue ikuti main quest-nya aja sekarang. Dan ini game itu turn-based ya. Turn-based dan gue suka ini kayak game PS pak jadinya. Dan grafik-grafiknya kayak Final Fantasy gitu dengan Final Fantasy yang dulu di PS1 gitu. Oke, jadi gue seneng banget nih game ini. Walaupun Korea gitu ya, ini di-skip aja kali ya. Ini apa? Aduh. Ini nama kah? Oh ini nama. Iya, gue belum kasih nama loh dari tadi. Namanya siapa ya? Ya, gue biasanya tuh namanya tuh Nayar. Tapi biasanya udah dipake kan. Oh, enggak apa? Enggak ada loh. Yang kasih nama Nayar yaudah. Ya, jadi... Ekspresinya, ekspresinya jelek banget, sumpah. Aduh. Ini tadi cool-cool gitu langsung jadi jelek gitu kayak. Asih jelek banget. Aduh. Gue skip aja lah. Kalau dialog gini kita gak ngerti kan. Jadi skip aja lah. Tapi kalau ada cutscene gitu yang kayak tadi. Gue biasanya tetep liat. Karena gue suka nih jeluh ceritanya. Dan kayak game PlayStation gitu kan. Udah lama gak main game PlayStation. Ini bener-bener kayak Final Fantasy yang di... Dulu PS1. Final Fantasy 9, ya kan? Ini kan turn-based gitu. Even ini lebih bagus graphic-nya sih. Cuman kayak ada... Gue rasa kayak ada style-style Final Fantasy-nya gitu lah. Oke, ini ada... Ini kayaknya dia penjelasan skill ya. Ini gue masih tutorial. Obviously. Penjelasan skill di sini. Ini ada... Nah, ini ada misi. Ya. Ini misi kiri atas ini. Ini misi. Terus ini biasa ada progress mission. Kalian dapet reward ya kan? Oke. Walaupun bahasa Korea kita tau lah ya. Kita confirm aja. Ini lucu banget deh. Kalau di map-nya. Jadi kayak gini. Kayak di... Kayak game PS1 betul. Betul lah deh. Kayak Suikoden gitu. Legend of Lejaya. Kalian kalau keluar map kan kayak gitu kan? Ya, skip aja. Oke. Ini siapa? Ini kayaknya rank ini C. Atau ini Moon. Gue gak tau. Oke. Ikutin misi aja. Langsung confirm. Bener-bener kayak PS1. Udah. Tuh, padah. Nostalgia gak tuh. Kayak Suikoden. Kayak Legend of Lejaya kayak gini. Terus ketemu musuh gitu kan? Ada skip aja gitu kan? Kita ngelawan dia kayaknya. Gue tipikal gue suka sih dengan graphic kayak gini ya. Enim tapi gak terlalu enim. Ya kayak Final Fantasy lah. Kalau kata gue sih. Lompatis. Ya. Dan ini term-based graphicnya gila banget. Skill efeknya gila banget ya. Ini kayaknya term-based skill efek terbaik menurut gue. Oke. Disini ada apa dia? Jelasin apa? Ada tip. Gue gak tau tipnya apa. Oh ini kayaknya. Oh ini Moon. Ini berarti. Tipe ya. Biasanya ada weakness dan strong biasanya ya. Kalau ada tipe-tipe kayak gini. Misalnya tipe api. Dia kalahnya dengan tipe apat. Terus tipe. Lemahnya. Kuatnya lawan tipe apa gitu kan. Disini kayaknya. Statusnya dia masih belum tau kita. Masih tanda tanya. Oke. Kita klik dia. Serangan biasa. Break. Ini kayaknya dia tuh ada armornya ya. Kalau kita serang. Terus dia break gitu. Berarti. Kalau kita serang. Setelahnya itu bakal. Gue gak tau sih. Apakah itu maksudnya itu break armor atau. Dia jadi serangannya lebih kuat gitu ya. Karena. HPnya sudah menipis. Kalau di. Ini apa sih namanya. Kayak. Udah mati dong pak. Dia belum nyerang loh. Oke. Ini ada skill. Jadi. Ini tuh skill ya. Ini serangan biasa. Satu. Terus ini yang ada tulisan ready. Ini skill satu. Terus ini skill dua. Nah. Cara aktifnya gimana. Kalian harus serangan biasa dulu. Biasa. Terus. Dapat energy. Baru bisa. Aktifin skillnya gitu. Yang skill kedua kan. Belum kebuka tuh tadi kan. Ya. Nah. Ini. Kita skill lagi aja. Hai Sarah. Cara gak keliatan. Saya mau lihat. Sarah suka yang mana. Kalau kita coba skill ini ya. Skill yang kedua. Tuh. Ini Sarah suka ini. Duh. Itu. Ini tipe support sih kayaknya. Karena serangannya dia gak sakit ya. Tapi gak terbuff tuh dia. Nice. We won. We won. Kita skip aja pak. Gak ngerti lu ngomong apa. Eh. Kalau cut skin. Cut skin boleh lah. Tapi kalau. Ehm. Pembicaraan. Ya kita skip aja ya. Dan bulas. Setiap bulas. Apa sih. Oke. Skip aja gue gak tau. Apa. Tulas tuh. Skip. Hmm. Kita lawan lagi. Ini biasanya kalau kita skip-skip gak ngerti ya. Tiba-tiba lawan lagi. Lawan lagi. Oke. Kita serang yang tengah dulu. Kita serang dia lagi. Guys. Kita serang ini. Kita serang ini. Oke. Gue serang ini. Oh. Salah gue harusnya tadi gue skill ya. Tidak ada lah. Ini. Skill ini. Terus. Terus serang. Kita serang dia saja. Tidak. Meninggal. Ya kalau. Kalau kata. Kalau kata Tar-Arts. Meninggal. Gitu ya. Addictif juga itu kata. gue suka nonton dia men sumpah lucu banget Oke ini udah skill 3 nih ready nih tip ini apa ini dia ke kelapa bersinar bersinar ini gua nggak tahu Oke ini gua tipe dark moon kah eh kenapa nggak gua skill itu Oke gua skill aja skill 3 belum terbiasa gua dengan yuanya harus klik skill dulu-dulu baru klik target gitu wuuh oke kita skill lagi aja matikan meninggal ya kan hahaha ini kita skill aja gila tiga deh wuuh sakit Pak 3000 critical blam gila action skill ya ngomong-ngomong gua rekam kualiti berapa ya level up level up level up nice by the way gua ini tingkatin quality recordingnya ya udah-udah nggak putus-putus tadi soalnya recordingnya itu masih HD ini udah full HD terus 60fps tadi masih HD 30fps gua gua lagi coba aja sih ini kuatnya ya kayaknya sih kuat episode 12 Oh ini kayaknya Hai kalau udah sampai 12 kita dapet hadiah gitu ya kita lanjutin aja prolog 10 dulu ya enggak ada fps turun ini Hai dan hebatnya notification that's good katsin oke eh katsin gitu dong oke kita lalu lalu Hai dan ini enggak patah-patah ya kita serang dia Oke kita serang dia lagi pakai skill yang kedua coba ya kalau speednya kita nggak kali dua Oh iya bener kalau break itu serangan kita lebih tinggi ke dia ya kayaknya maksudnya armornya break gitu terus dia kayak hadikan kayak ada armor God get out si ada armor barnya gitu kalau ketisnya nah cucu banget ikutnya wiii cara mau ya nanti beli ya Oh ada Insyaallah ya all right Oke gua lihat dulu kali hasil rekamannya oke aman hasil videonya aman jadi jadi kita lanjutkan pakai Full HD 60fps ya tapi gua enggak tahu tadi upload nanti gimana eh skip aja Hai kalau karakter itu memang agak-agak kayak ada berpiksel gitu ya dia kayak memang dari sananya kayak gitu sih Oke ada pagi nih ada orang ini kita nggak tahu skip aja deh kayaknya kita kita lawan dia kayaknya Oke ini yang ada tanda merah ini Hai ini harus gua figure it out sini apa yang maksudnya ini api ini api api sama-sama api Hai kalau sama tipenya dia gampang break ke armornya wuuh paksa oke lap-laper Iya aku lap-laper kita speed kali dua aja oke kita skill matikan meninggal apa terus kita lawan siang gedut tadi kayaknya nah ini nih mukanya gitu banget mukanya mukanya apa sih Pak Aduh mukanya segera belum lagi ya lawan dia ya oke ini kita lawan ya kan Hai oke kita kesini trik Iya kan tuh jadi kayaknya kalau dia itu mungkin itu berinformasikan kelemahan si musuhnya ya ini kelemahan musuhnya tipe api jadi kalau di lawan dengan tipe api dia langsung break armornya dan ini kita tipe mekanik ini Hai langsung aja kita skill yang ini mati meninggal ya kan nah ini udah break ini kita ini aja kita biar nanti setelah ini kita skill skill yang ini biarin aja kita bikin dulu oke oke iya tinggal ya kan kayak gitu kayaknya main ya kan oh ada dua wave ada dua wave oke aku langsung di skill Pak langsung curang sekali ya kan oke kita debuff dulu ini si bossnya masih debuff ini oh kena semua ya oke kelihatan disini kita buka dulu ini Aduh kita kena burn Pak kita kena api ini kayaknya ini kayaknya kena semua ini area soalnya ada tanda panahnya semua ini oke oke kita skill aja buh di skill dong meninggal nggak loh wuuh kena debuff semua tuh ya kan mantep nggak sih ini kita kita habisin dulu nih ya kan mumpung dia lagi break-break armornya kita habisin dulu semuanya ini udah nah tinggal dia nih kita baru skill-skill ya blam kita skill lagi oke kalau break itu berarti dia nggak bisa nyerang kah pelar kita skill lagi oke oh kita nggak bisa skill energinya habis oke break lagi Pak oke kalau break berarti dia nggak nyerang ya di nexternya kayak gitu ternyata ya wuuh kayak gitu ternyata mainnya ya wuuh langsung bengek Pak tadi tadi kan mukanya songong ya gigi songong gitu sih sekarang bengek Pak hehehe aduh kasian banget ini mau kapalnya udah hancur ya Pak ya kapalnya hancur Pak kita harus meninggalkan kapal ini ya siap oke prolog episode 12 kita udah udah sampai episode 12 kayaknya nih oke wuuh ada map baru Pak ada kota baru yang kebuka ini apa lagi ini kita dapat 3 menu baru pastinya ya kan ada tutorialnya oke ada kendaraan kita ini oke ceritanya kita masuk kapal ini kayaknya kayaknya bakal gua bikin episode nya deh ini menarik banget gini kayaknya menurut gua oke ini tutorial ya ada menu-menunya ini back tuh gua bisa bahasa Korea Pak bisa ini ini penampilan nih kayaknya ini mission ya kan ini nggak tahu bodo amat ya kan ini summon ini party oke dapet archer dong dapet archer ini ini ratingnya kah 2.1 gua nggak tahu ini kayaknya attack defense dan lain-lain ini ada skillnya oke terus ada tipenya ya kita udah tahu berarti summonnya disini ini apa ini menu apa ini 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 berarti heroes ya ini berarti ini berarti ada tanda merah-tanda merahnya api darkness ada mekanik dan apa ini gua nggak tahu Oh ini berarti tpb ya support support juga Oke sampai sini dulu gameplay pertamanya untuk kali ini ya kita cukupkan dulu nanti akan gua sambung next-nya untuk gameplay ini definitely gua akan bikin serisnya ya sepertinya karena menarik menurut gua kayak game PS pak gua seneng banget jadi ya sampai sini dulu gameplaynya ini nama ini ini best turn RPG ya turn-based dan bener-bener feelnya kayak di PlayStation 1 atau PS2 ke Final Fantasy gitu di tadi kalian tahu kan keluar mapnya juga kayak gitu kan kayak suikoden Legend of Lejaya di mapnya itu pun kalian bisa ketemu musuh gitu bener-bener kayak eh game PS1 gitu ya dan ya terus ada quest-quest nya juga ada main story-nya menarik walaupun masih bahasa Korea ya udahlah ya dan di next video gua bakal gacha nih kayaknya gua dapet dapet ini tadi poin ini dari email ya kan jadi ya gitu segitu dulu untuk gameplay kali ini dan terima kasih yang udah nonton jangan lupa subscribe karena channel baru ya jadi wajib-wajib subscribe buat kalian ya dan like kalau suka dislike kalau kalau gue suka tapi subscribe harus ya kan ya share kalau ke teman-teman kalian yang mungkin bakal suka dengan game ini dan ya see you in the next video thank you for watching stay positive and keep learning bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh